Halo, Badminton Lover Welcome back to my channel Halo, Badminton Lover Apa kabar anda hari ini? Nah, semoga sehat selalu ya Oke, Badminton Lover Di video kali ini Saya akan membahas Sebuah senar ya Sebuah senar Kalau biasanya saya membahas Senar lining melulu Nah, kali ini enggak ya Ini kali ini lain ya Senarnya ya Senar apa itu? Mereka apa itu? Nah, mau tau kan? Nah, namun sebelum lanjut Jangan lupa Subscribe di bawah ini Like jika suka video ini Disini lagi ya Jika tidak suka Nah, sampai terbata-bata lagi Semangatnya saya ngonten ya Oke, Badminton Lover Ini dia senarnya Ini dia Max Bolt Nah MPS 66 Nah, ini dia Senarnya ya Senar keluaran dari Max Bolt Nah, Max Bolt Nggak hanya membuat raket Tapi juga membuat senar Nah, oke ya Dan tentunya juga membuat tas ya Oke, lanjut Ya, langsung ya Ini dia Max Bolt Merknya MPS 66 Jenisnya Kita mulai pertama ya Pertama dari Apanya-apanya dulu Dari harganya dulu ya Nah, harga senar ini Cukup murah meriah ya Cukup murah meriah Sekali lagi Cukup murah meriah ya Seharga kurang lebih 50.000 rupiah Tergantung masing-masing toko ya Ada yang menjualnya Kurang dan ada yang menjualnya lebih Nah, biasanya termasuk Pasang Sekitar 50.000 rupiah Termasuk-pasang Oke ya Satu harga Dua dari bungkus Pokoknya dari plastik ya Plastik seperti ini Tapi bagus kok plastiknya kok Nah, ini Debal ya Berwarna hitam Warna desainnya adalah hitam Dan warna tulisannya Kalau yang MPS 66 adalah Warna hijau Kalau MPS 20 yang lalu kan Beda tuh Beda dikit tuh warnanya Nah, ini Warna hijau ya Oke, lanjut Lanjut ya Lanjut Ke Bagian Yang tertulis disini ya Nah Ini diameternya 0,66 mm Ini 0,66 mm kan tuh Ya Nah, berarti senar ini Punya beberapa saingan ya 0,66 Yang seharga segitu Lumayan banyak loh Ada ICOA ISO 66 Ada Juga AP6 Ada juga Apalagi ya Sinar Tolson Premium Devil Apalagi ya Banyak banget Banyak banget Kalau BG6 sih Masih diatasnya Ya, Yonek BG6 masih diatasnya AP66 Ada AP6 Ada AP66 tuh Nah, banyak kan Saingannya Nanti kita bahas Satu persatu ya Oke Ini dia Sinar ini Sinar High Repulsion Power ya Repulsion Power nih Ini ya High Repulsion Power Dan juga High Hiding Sound Dan Minimal Elongation Nah, ini High Repulsion Power Seperti Senar Laning Number 1 ya Number 1 yang biasa itu Carpetnya juga High Repulsion Power Nah, ini High Hiding Sound Nah, berarti Senar ini Enak buat pukulan Dan juga Suaranya Menggelegar ya Kalau dilihat dari Spesifikasi ini Tapi Saya nggak tahu Saya belum pernah mencoba Senar ini Nah, nanti akan saya coba ya Nanti Next time akan saya coba ya Nggak tahu nanti Dengan rakyat apa Tapi penasaran Saya pengen mencoba Sehari ini Nah, senar murah Nggak ada salahnya Di Coba Nah, ini lanjut ya Ini Made in mana? Made in Jepang Nggak pasti Uh, made in Jepang ya Meskipun Max Bolt itu Bukan brand Jepang Kalau nggak salah Brand dari Korea Selatan Nggak salah ya Brand Korea Selatan Kalau saya salah Mau dikoreksi ya Di kolom komentar Tetapi senarnya dibuat di Jepang Made in Jepang Dan rata-rata Brand itu Banyak yang buatan Jepang ya Senarnya ya Saya nggak tahu mengapa Apa mungkin Apa ya Kalau orang bilang Jepang itu pasti bagus Nah, mungkin itu kali Mungkin ya Oke Lanjut bagian Spesifikasi ya Spesifikasi Di sini Max Bolt hanya Menuliskan 25-35 LB Tension Nah, ini Berarti Senar ini mampu Ditarik Atau Sanggup ya Mendapatkan performanya Di angka 25-35 LBS Nah, seperti ini Kalau saya sih Nggak berani ya Sampai 35 LBS ya Paling 27 lah 27-28 Saya udah Mentok ya Atau kadang-kadang Saya malu stabil 26 aja Udah Cukup Karena saya Hanya nyubi ya Nyubi Apa ya Amatiran lah Bermain 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 Oke Kita lanjut lagi MBS 66 Equiped With The Last Woffer Teknologi Woffer Woffer Makanan kali ya Mungkin Ini berlapis-lapis Lapisannya Seperti itu ya Mau dari Outer Atau Apanya ya Core-nya Atau bagian terluarnya Itu Berlapis-lapis Seperti itu Kelihatnya Namun Beberapa orang Yang pernah mencoba Ini Share ke saya Katanya Dari ini Cukup nyaman Dipakai Cukup nyaman Dipakai Dan bersaing ketat Dengan High-qua ISO66 Oke Oke lanjut Ke bagian Score Score-score Di sini Maxborg Memberikan 5 kriteria Ada Sock Absorption Sock Absorption Repulsion Durability Contra Dan juga Heating sound Nah Ini dia Skornya ya Yang paling tinggi Adalah Repulsion Nah Coba kita hitung ya Berapa ada Angka bagian nih 1 2 3 4 5 1 2 3 Ada 5 ya Ada 5 Nah Dimulai dari Subabsorption Diberi nilai 3 Dari 5 3 dari 5 Lumayan ya Ada di tengah-tengah Kalau Misalkan nilai 10 Ada di angka nilai 7 Atau 8 Lumayan nih Peredam kejutnya Lumayan nih Oke Sekarang ke Repulsion Diberi nilai 6 Eh Kondumsi 5 5 5 Nilai paling tinggi ya 5 ya 5 tuh 5 dari 5 Berarti kalau 10 10 dari 10 Nilai Sempurna Klaim dari Max Bond Nilainya paling tinggi ya Ini dia Berarti senari ini Pantulannya Oke Tolakannya Oke ya Sedangkan Repulsion Adanya adalah Tolakan Namun Pada kenyataan Kita Kita mengertikannya Adalah pantulan Pantulan senari itu ya Oke lanjut ke Durability Durability Dikasih nilai 3 3 ya 3 3 dari 5 Cukup ya Cukup Cukup lumayan Lumayan awet ya Klaim dari Max Bond Lumayan awet nih Kalau Durability 3 Oke Belum terbukti Saya belum membuktikannya Nanti akan kita buktikan Bersama-sama ya Oke Lanjut ke Heating Sound Heating Sound Diberi nilai 4 Nah 4 dari 5 Cukup tinggi ya Cukup tinggi Nilainya ya Dan lanjut Terakhir adalah Control Control diberi nilai 3 ya 3 Di tengah-tengah ya Dengan spesifikasi Seperti ini Senari ini layak ya Untuk dicoba ya Jadi alternatif ya Misalkan Senari yang lain Terlalu mahal Jika dasarnya Mencoba senari ini ya Karena merk ini Belum lama Belum lama ya Kitar 2-3 tahun lah Kalau saya salah Mau dikoreksi lagi Sekitar 2-3 tahun Beredar di Indonesia Oke Batminton Lover Saya rasa cukup itu ya Ulasan singkat tentang Senar Max Bolt ini MPS 66 Kalau untuk kelas MPS Kalau untuk kelas Max Bolt MPS 66 ini adalah Yang paling Laris ya Yang paling laris Sedangkan MPS 20 sendiri Jadi tidak terlalu laris ya Yang paling laris adalah MPS 66 Oke Batminton Lover Saya ingatkan lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Klik subscribe Di video ini ya Like jika suka video ini Disi like jika tidak suka Saya rasa Ulasan dari saya cukup sekian Kita ketemu konten yang datang Dan Daaaah Sub indo by broth3rmax